Banjir yang melanda sejumlah desa dan kecomatan di Kabupaten Aceh Timur sejak Sabtu 8 Oktober lalu hingga selasa hari ini dilaporkan sudah surut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Timur. Hari pertama banjir akibat tingginya intensitas hujan di Aceh Timur, pada Sabtu 8 Oktober lalu, banjir melanda 17 desa yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu kecamatan Indra Makmur, Norosalam, Birembayan, Pantai Bidari, Banda Alam, Simpang Olim, dan Ranto Perelak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Seni Hendry yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Seni. Ya, terima kasih rekan May dan Tribunus di mana pun berada. Seperti yang disampaikan rekan May tadi bahwa sejak hari Sabtu banjir melanda 17 desa yang tersebar di 7 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Dari 7 kecamatan itu, yakni kecamatan Indra Makmur, kecamatan Norosalam, Birembayun, kecamatan Pantai Bidari, kecamatan Banda Alam, kecamatan Sipang Olim, dan kecamatan Ranto Perelak. Dari 7 kecamatan ini, menyebabkan warga mengungsi di 2 kecamatan pada hari Sabtu itu. Yaitu di kecamatan Indra Makmur, warga mengungsi sebanyak 1.175 kakak atau 4.308 jiwa dari 4 desa. Selanjutnya, di kecamatan Pantai Bidari, warga mengungsi sebanyak 80 kakak atau 320 jiwa dari 3 desa. Jadi pada hari Sabtu, hari pertama banjir, warga yang terdampak banjir yang mengungsi, baik yang mengungsi maupun yang tidak mengungsi, sebanyak 1.424 kepala keluarga atau 5.323 jiwa. Kemudian banjir berlanjut pada hari Minggu, 9 Oktober. Namun, banjir di kecamatan Indra Makmur pada hari Minggunya sudah berangsur-surut. Tetapi banjir semakin parah di kecamatan Banda Alam, hingga merendam 12 desa. Berdasarkan data dari BPPD, jumlah warga yang terdampak banjir, baik yang mengungsi maupun tidak pada hari Minggu itu mencapai 992 kepala keluarga atau sekitar 3.652. Jadi jumlahnya jauh berkurang, warga yang mengungsi dari hari pertama. Kemudian pada hari Minggu, PJ Bupati, Penjabat Bupati Aceh Timur, Bapak Insinyur Mahyudin didampingi sejumlah kepala organisasi pimpinan daerah, seperti kepala BPPD, Bapak Asahadi, Kadis PUPR, Kasa Pol PP, dan Kepala Dinasosial, dan sejumlah kepala UPD lainnya, turun ke lapangan meninjau banjir. Sekaligus menyalurkan bantuan bahan pangan untuk warga yang terdampak banjir di Kecamatan Simpang Unlim, di Kecamatan Indra Magno, Kecamatan Banda Alam. Bahkan pada hari itu juga salah satu perusahaan migas yang beroperasi di Aceh Timur, yaitu PT Medco, juga membantu, menyalurkan bantuan bahan pangan dan obat-obatan untuk korban banjir di Indra Magno dan Kecamatan Banda Alam. Begitu juga pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA menyalurkan bantuan senilai 200 juta berbentuk bahan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban banjir di Aceh Timur. Kepala BPBA di Aceh Timur, Ashadi mengatakan sejak Senin kemarin, banjir yang melanda Aceh Timur berangsur-angsur-surut dan sampai hari ini, selasa hari ini, banjir di seluruh desa yang sempat merendam sejumlah densa dan kecamatan di Aceh Timur sampai hari ini dilaporkan semuanya sudah surut. Pasca Banjir, Kepala Dinas PUPR Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur, Bapak Insinyur Muslim, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat diterjang banjir di kecamatan Indramakno, yaitu jembatan yang sudah diperbaiki jembatan penghubung antara desa Belang Nisam ke desa Alu Imirah dan jembatan penghubung desa Alu Imirah ke desa Sukamakno di kecamatan Indramakno. Kadis PUPR mengatakan perbaikan dilakukan, perbaikan jembatan yang rusak tersebut dilakukan secara darurat agar transportasi tetap lancar. Selanjutnya mereka akan melakukan pembangunan jembatan yang rusak tersebut secara permanen pada tahun selanjutnya. Selain memperbaiki jembatan di kecamatan Indramakno, pihaknya Dinas PUPR Aceh Timur juga mendata seluruh fasilitas umum baik itu jembatan maupun jalan yang rusak akibat banjir di desa-desa lainnya yang sebelumnya sempat terjadir, yang sebelumnya sempat terendam banjir di Aceh Timur. Pemerintah Aceh Timur sendiri akan mengupayakan, memperbaiki jembatan fasilitas umum yang rusak pasca banjir ini secara darurat, seterusnya akan diupayakan pembangunannya secara permanen. Demikian rekan-rekan. Terima kasih rekan seni atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.